Gedung Pediatrik Intensive Care Unit PICU dan Neonatal Intensive Care Unit NICU milik RSUD Kabupaten Bintan dalam kondisi retak di bagian tiang dan dinding. Padahal, pembangunan gedung yang menelan anggaran dari APBD Bintan tahun 2022 sebesar 7 miliar rupiah itu belum beroperasi untuk menangani pasien anak-anak. Dari pantauan ulasan TV, terlihat sejumlah dinding dalam kondisi retak begitu juga dengan tiang di ruangan PICU dan NICU. Bahkan, lantai keramik di gedung tersebut juga retak hingga pecah. Direktur RSUD Kabupaten Bintan Bambang Utoyo menyebut pihaknya sudah melaporkan kondisi gedung itu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Namun, karena masa pemeliharaan pembangunan gedung telah habis, sehingga pemeliharaan menjadi tanggung jawab RSUD Kabupaten Bintan. Pemeliharaan sudah habis. Sudah habis. Palingnya ya pemeliharaan. Ini karena nyati di tahun depan. Ini tanggung jawabnya tadi? Tahun depan. Tahun ini kan nggak mau. Iya, nggak mau. Kita harus tidak dilaporkan. Kalau pemeriksaan kabupaten, kita rencanakan. Aku buat perencanaan untuk rehat. Ini rehat. Bambang menambahkan pihaknya berharap gedung picu dan nicu bisa digunakan di akhir tahun 2023 ini untuk menangani pasien anak-anak. Pihaknya juga masih menunggu kelengkapan alat kesehatan hingga tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan di dua ruangan tersebut. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Disa Smito, UTV, mengabarkan.